Do you see what I see? Kami tunggu Malam itu hujan sangat teras Petir pun menggelegar dengan kerasnya Tapi walau begitu Tidak memutuskan hasrat al ingin ke rumah malah Yang mana malah ini calon istrinya Rencananya mereka akan menikah minggu depan Tujuan al datang ke rumah malah Karena mereka ingin membahas Akan tinggal dimanakah mereka setelah menikah nanti Karena kebetulan Pada saat itu Mereka tidak mempunyai rumah Dan mereka berniat untuk mengontak rumah Setelah mereka menikah Niatnya juga bagus Agar tidak membebankan orang tua Singkat cerita Ternyata Ternyata Kedatangan hal itu Membawa informasi Bahwasannya dia dari kemarin itu sudah keliling-keliling dan nyari rumah Dan didapatkanlah rumah yang memang harganya Sangat pas banget buat mereka berdua Mereka mempunyai rumah yang menurut mereka Lokasinya itu cocok dengan mereka dan harganya juga sangat-sangat murah Pada saat mereka visit rumah Mereka suka ya sama rumahnya Yang minimalis Rumahnya Rumahnya Rumah sederhana banget Karena Aldan Malah juga Orang yang Sangat-sangat sederhana Jadinya memang Sangat membutuhkan dan mencari rumah yang harganya sangat-sangat murah Pada waktu itu Singkat cerita Mereka sudah melangsungkan pernikahan Rasa haru dan bahagia Mereka rasakan berdua Dan tibalah Mereka memasuki rumah baru Nah Yang Mereka gak tahu itu Ternyata di belakang Di belakang rumah mereka itu ada sungai kecil Dan banyak pohon-pohon Pohon meringin Ada pohon bambunya juga Dan mereka gak lihat sampai sana kan Karena itu udah Bukan wilayahnya mereka gitu Oke Setelah Dua hari Apa tiga hari Mereka membereskan rumah Membersihkan Peralatan perabotan semuanya sudah masuk Barulah mereka tinggal disitu Hari pertama mereka tinggal disitu Menakjubkannya itu langsung ada gangguan gitu Jadi Pada waktu itu Karena Al ini Kerjanya sebagai Pegawai negeri sipil Jadinya dia tuh Bekerja doang pagi Sampai Sampai Sekitar sorean gitu Event itu Mereka baru menikah Tapi Al itu sudah masuk ke kantor kan Jadi Pada saat itu Malah itu ditemenin Sama mama dan Sepupunya gitu Tapi setelah Suaminya pulang Setelah Al pulang Sore Mama dan sepupunya ini pulang gitu Dan Setelah maghrib Teman-teman Al ini Yang dari kantor Berniat untuk mengunjungi rumah Rumahnya Al dan Lala Karena Mereka ini kan Pengantin baru ya Jadi kayak Main ke rumahnya Dikasih selamat Dan pengen tau juga rumah mereka itu Dimana tuh Sekarang Setelah menikah Gitu kan Sudah itu Datang maghrib Jam-jam Setengah Delapan malam Sampai jam delapan malam Itu karena mungkin Malah ini Masih capek ya Dari kemarin itu Bersih-bersih rumah Nah dia itu Dia itu Diluan masuk ke kamar gitu Diluan masuk ke kamar Untuk istirahat Jadi Tinggal lah Di Di teras depan mereka Di teras rumah mereka Si Al Sama teman-temannya ini Teman-temannya kantornya Masih ngobrol Masih ketawa-ketawa Biasa Nah Al ini Pada waktu itu Agak sedikit curiga Curiganya gini Ini kenapa Malah dari dalam kamar itu Gak keluar-keluar Apa memang beneran tidur Apa gimana Gitu kan Beneran tidur Apa gimana Kok diem Gitu Gak ada Gak ada mau keluar-keluar Lagi Gitu kan Nah Pada saat temannya Al ini Mau pulang Ya otomatis Al masuk ke kamar Belum manggil Mau manggil Malah Gitu kan Begitu masuk ke kamar Tiba-tiba Begitu Gagetnya Si Al Melihat Malah ini Udah Kayak Apa ya Di tempat tidur itu Kayak Setengah berdiri Pandangannya kosong Mukanya pucat Gitu Ketika Dipanggil Malah-malah Kenapa-kenapa Gitu Malahnya ini Langsung pingsan Gitu Nah Akhirnya Chaos lah Disitu Chaos Teman-temannya dipanggil Istriku Kenapa ya Gini-gini Nah disadarin kan Disadarin Dikasih Minyak angin tuh Di hidungnya Dikasih air Air hangat Gitu kan Akhirnya Sadar tuh Malah Sadar malah tuh Terus langsung kayak Nangis-nangis Kayak teriak gitu Tapi gak keserupan Gitu Bukan keserupan Karena dia ketakutan Gitu Kenapa-kenapa Kenapa gitu Tapi Dia Mungkin karena masih Shock banget Gitu Jadi dia Jadi dia tuh Belum bisa cerita Gitu Belum bisa cerita Akhirnya Udah agak tenang Nah Teman-temannya itu Teman-temannya Al ini Yang tadinya mau pulang Itu Al minta tolong Disini dulu dong Gitu Temenin Aku gak tau nih Kenapa istriku Gitu kan Nah Diajaklah istrinya keluar Gitu Karena istrinya juga Tiba-tiba Gak mau ke kamar Gitu Nangis-tiba Sudah Minta duduk Di depan Gitu kan Nah Sampai disitu juga Al ini gak tau Kenapa Gitu Masih belum ada Menaruh curiga lah Kenapa istrinya Mungkin memang sakit Atau capek Atau gimana Gitu kan Nah Ternyata Setelah istrinya Sudah mulai agak tenang Barulah istrinya Cerita Bahwasannya Apa namanya Si Waktu Si mala ini Mau tidur Jadi kan berbaring Gitu ya Berbaring Lihat atas Lihat asbest Nah Rumah mereka itu Gak ada asbestnya Gitu loh Kayak langsung Rangka rumahnya Gitu Memang rumahnya Itu kayak Rumah-rumah Apa ya Semi yang jadi Yang atasnya itu Gak ada asbestnya Gitu Nah Tiba-tiba dia Ngelihat pas udah Setengah mau tidur Gitu Tiba-tiba ngelihat Ada kuntilanak Turun Pas banget Ke arah Mukanya dia Gitu loh Ini bukan Bukan apa ya Si kuntilanak itu Melayang Di atas badannya dia Gitu Dan bukan Dan rambut Bukan mengenai Rambutnya Mukanya Enggak Tapi Face to face Gitu loh Si mukanya Si kunti itu Udah Mungkin kata dia Udah Satu senti Gitu Dan Dan Apa ya Malah itu Cerita Si Sosok Si kunti ini Mukanya itu Gak jelek Gitu Bahkan katanya Mukanya cantik Gitu Tapi Tapi saking cantiknya Itu tuh Serem banget Sampai buat dia Udah gak bisa Ngapa-ngapain Buat dia Freeze Buat dia Nangis Gitu loh Nah Uniknya itu Itu kan Dia baring kan Nah Si Si Apa Si Malah ini Yang gak sadar Kayak duduk Gitu Kayak duduk Nah si kunti ini Kayak Kayak ngikutin dia Gitu Kayak ngikutin dia Jadi si Malah ini Duduk tuh Kayak Dia gak sadar Kayak dia ketarik Dipaksa duduk Gitu Nah Saat dia duduk itu Di tempat tidur Ya Kunti ini Memaksa dia Untuk Ngelihat mukanya Gitu loh Bahkan Tersenyum nih Si sosok ini Dia bilang Dia Dia Mendeskris Dia tuh Mendeskripsikannya Kayak gitu Sangking cantiknya Jadi kita takut Banget Dia bilang Sambil Nangis-nangis Dia cerita Ke Al Dan ke temen-temen Ya Nah Si Al ini tuh Masih kayak Dina Ya udah Mungkin kamu Kecapean Gini 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 Udah Doa dulu Minum 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 Karena Kejadiannya Kayak gitu Jadinya Si Malah ini Udah mulai Tenang Si Alnya Ini Suruh Dia tuh Balik Ke kamar Balik Ke kamar Untuk istirahat Lagi Dan Gak tau Gimana Mungkin Karena Karena udah Merasa tenang Udah udah Gak apa-apa Ini rame kok Disini Kita pada Di depan Temen-temen Aku juga Belum pada Belum pada Balik kok Gak jadi balik Gitu Al bilang Gitu kemalah Nah yang Yang membuat Malah Jadi agak Tenang Jadi berani Lagi Masuk Kamar Itu Nah Masuklah Malah Ini tadi Ke kamar Dan berniat Untuk istirahat Lagi Nah Yang luar Biasanya Gak sampai 10 menit Tiba-tiba Itu Dari dalam Kamar Si Malah Itu udah Nangis-nangis Lagi Tapi nangisnya Itu pelan Pelan Banget Gitu Nah Si Al ini Dari luar Kayak denger Kayak ada Yang nangis Gitu Karena khawatir Dia Ngecek ke Kamarnya Lagi Gitu Dan betapa Kagetnya Lagi Si Al Yang masuk Ke kamar Dia Ngelihat Si Malah Ini Lagi Berdiri Di samping Tempat Tidur Lagi Ngelihatin Si sosok Kunti Yang Dilihat Tadi Si Kunti Tadi Itu Melayang Melayang Cuman Ada setengah Badannya Aja Setengah Badan Rambutnya Itu Bener-bener Sampai Bawah Dan Si Al Juga Ngelihat Si Al Juga Ngelihat Teriak Langsung Narik Si Malah Keluar Dalam Bos Si Berdiri Langsung Narik Temannya Juga Langsung Kaget Astagfirullah Tapi Temannya Tidak Ngelihat Karena Temannya Tidak 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 Al Narik Dan Mengucapkan Istifar Langsung Keluar Temannya Rame Lihat Ke Dalam Kamarnya Si sosok Sudah Tidak Tidak Hilang Akhirnya Wah Tidak Bener Kaya Eos Banget Baru Hari Pertama Tidur Dan Tinggal Disitu Sudah Kayak Gitu Akhirnya Akhirnya Mereka Tidak 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 Temannya Al pulang Sepupu Sepupunya Al ini Yang Kebetulan Dekat Rumahnya Dari rumah Kontrakan Mereka Itu Hinep Lah Disitu Rame Rame Gitu Gelartiker Sampai Kesokan Paginya Dan Itu pun Katanya Mereka Gak Gak Bisa Tidur Gitu Gak Bisa Tidur Karena Memang Shok Segala Macem Dan Ngejagain Malah Sampai Akhirnya Karena Al dan Pihak Keluarga Ini Udah Merasa Apa ya Udah Merasa Wah Ini Harus Dibersihin Rumahnya Kayaknya Mungkin Karena Udah Lama Gak Ditempatin Apa Gimana Gitu Soalnya Pada Saat Mereka Tinggal Disitu Tetangga Tetangga Juga Gak Ada Yang Ngomong Aneh Gitu Gak Gak Ada Malah Biasa Biasa Gitu Ya Welcome Welcome Aja Gitu Kan Dipanggil Ustadz Bisa dibilang Ustadz Gitu Kan Kayak Didoain Rumahnya Dibersihin Si malahnya Itu kan Resokan Harinya Kayak Demam Kayak Sakit Gitu Kan Nah Jadi Pas Waktu Pembersihan Itu Juga Si Kiai Ini Si Ustadz Ini Kayak Kayak Kasih Tau Wah Ini Kalian Kayaknya Salah Pilih Rumah Dibilang Si Makhluk Ini Memang Udah Lama Banget Disini Dan Dia Tinggal Di Belakang Rumah Gitu Di Belakang Rumah Ada Pohon Beringin Sama Pohon Bambu Banyak Disitu Dia Nah Akhirnya Si Si Ustadz Ini Sama Si Al Yang Gak Ngantor Pemisi Kerja Karena Istrinya Kayak Gitu Kan Ke Belakang Rumahnya Nih Ngelihat Ngelihat Tempat Tinggal Si Sosok Kunti Tadi Malam Nah Ternyata Di belakang Itu Di Pohon Di Pohonnya Itu Di Pohon Tempat Dia Tinggal Itu Udah Banyak Kayak Paku Paku Gitu Pohonnya Kayak Dipaku Paku Gitu Nah Kalau Kata Ustadz Itu Wah Ini Dulu Sepertinya Udah Banyak Yang Ngusir Ini Sosok Dipakuin Pohonnya Segala Macem Tapi Gak Gak Kausir Juga Gitu Setelah Itu Didoain Dikasih Air Minum Setelah Itu Ustadz Pulang Ustadz Pulang Malah Yang Masih Shock Gak Enak Badan Karena Baru Ketemu Gituan Kemarin Dan Dua Kali Ketemunya Langsung Istirahat Lagi Jam Jam Dua Siang Begitu Istirahat Lagi Jam Dua Siang Tiba Tiba Si Malah Itu Teriak Teriak Kerasukan 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 Ketawa Ketawa Nangis Nangis Kayak Kayak Nangisnya Kunti Kayak Ketua Kunti Gitu Tiba Tiba Waduh Makin Panik Si Al Makin Panik Suaminya Untungnya Sepupunya Masih ada Disitu Dan Mamanya Si Malah Disitu Nah Kerasukan Kerasukan Segala Macem Dipanggil Lagi Nih Kiai Nya Akhirnya Udah Lama Banget Itu Baru Sadarnya Kembali Begitu Kiai Nya Mau pulang Lagi Kerasukan Lagi Dan Uniknya Begitu Mau Si Kiai Nya Ini Mau Masuk Kamar Lagi Sama Si Al Percaya Nggak Percaya Itu Siang Bolong Kuntinya Itu Keluar Melayang Dari Atas Asbest Kamarnya Keluar Pintu Kamar Menuju Dapur Dengan Santainya Siang Siang Bisa Ngelihat Kunti Itu Pada Ngelihat Semua Satu rumah Itu Luar biasa Gila Sampai Akhirnya Malah Itu Ditarik Keluar Disadarin Itu Di Ruang Tamu Di ruang Tamu Nah Karena Memang Udah Posisinya Kayak Gitu Akhirnya Si Ustaz Ini Bilang Gini Wah Ini Sepertinya Ya Kalian Harus Rugi D Gitu Saya Sih Nggak Menyarankan Kalian Tinggal Disini Apalagi Kalian Pengantin Baru Walaupun Dipaksain Tinggal Disini Yang Ada Malah Lakin Repot Akhirnya Karena Udah Rame Gitu Kan Tetangga Tetangga Pada Tahu Barulah Tetangga Yang Sebelahnya Mereka Itu Ngomong Gitu Minta maaf De Ibu Kan itu Udah Ibu-ibu Udah tua Udah nenek-nenek Gitu Ibu Sama Cucu Ibu Tuh Nggak Ngomong Kalo Orang Yang Ngontrak Di rumah Ini Jarang Bertahan Lama Sebulan Aja Nggak Pernah Rata-rata Memang Dua Tiga Hari Langsung Langsung Pindah Katanya Kayak Gitu Ya Si Al Agak Emosi Juga Pada Waktu Itu Ya Bu Kenapa Nggak Bilang Si Bu Kita Kan Juga Orang Susah Kita Kan Juga Nyewa Rumah Dia Kayak Kesel Ya Maafin Ibu Ibu Nggak Ngomong Jadi Serba Salah Terus Udah Ngobrol Akhirnya Si Ibu Ini Atau Si Nenek Cerita Cerita Kemarin Aja Katanya Sebelum Kamu Pindah Kesini Jam 8 Malam Nenek Sama Cuci Nenek Nonton TV Nenek Sama Cucu Nenek Cuma Tinggal Berdua Disini Nonton TV Malam Tiba-tiba Lagi Nonton TV Dengar Suara Kunti Ini Ketawa Nenek 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 Emosi Tiba-tiba Ngomong Gini Eh Kunti Ganggu Orang Nenek 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 Ngomong Kayak Gitu Tiba-tiba Dan Nenek 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 Ngomong Kayak Gitu Nenek Tiba-tiba Tiba-tiba Ya Punggung Nenek 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 Cucunya Memang berdarah Cakarannya Panjang dari situ si nenek itu udah gak mau menangkapin lagi kalau ada suara ada ini ada itu dan cakarannya itu ditunjukin juga tuh ke si Al dan si Mala jadi dia bilang memang nenek juga tinggal di rumah ini terpaksa karena ini rumah kita satu-satunya dan kebetulan memang sebelahan sama rumahnya sama si tempat si kunti ini tinggal gitu karena rumahnya berdempetan gitu kayak kayak saat ya satu satu rumah gitu bukan satu rumah ya gimana ya berdampingan dan berdempetan gitu akhirnya Al dan Mala yang harusnya bisa menikmati masa-masa indah mereka menikah awal menikah malah mendapatkan musibah yang sedemikian rupa sampai akhirnya pada waktu itu mereka mau gak mau ya sebelum mendapat rumah yang baru mereka pindahlah ke rumah orang tuanya dan Alhamdulillahnya si miski itu gak sampai neror mereka di rumah orang tua mereka rumah mertuanya malah gitu ya begitu cerita singkat dari saya semoga bisa dapat dimengerti dengan jelas ceritanya dan semoga bisa menghibur warga desa Sukkabudi saya Wira Asmariu Putra ramit Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kirim cerita kamu ke alamat berikut do you see what I see selamat menikmati